Bab 207, Kalian Keluarkan Dewa Nyata, Kami Keluarkan Tiga Pedang Sander Yeh Terperanjat, Apa Ada Orang Datang? Kayaknya Dia Meremehkan Kekuatan Keluarganya Apa Dia Yang Terburuk Di Keluarganya? Pagoda Kecil Berujar, Jangan Kaget Situasinya Lumayan Sekarang, Karena Bibimu Belum Datang Kalau Dia Datang, Baru Menyenangkan Pagoda Kecil Tahu Biarpun Sander Yeh Ditelantarkan Ada Sebuah Premisi Yaitu Dunia Nyata Nggak Bisa Menindas Sander Yeh Yang Lemah Level Master Apa Yang Keluar Dari Dunia Nyata? Selevel Itu Pula Master Yang Keluar Dari Sisi Sander Yeh Kalau Dewa Sejati Beraksi, Maka Tiga Pedang Akan Keluar Dari Sini Perbandingan Kuantitas Kalau Keluarga Yang Cuek, Siapa Yang Bisa Dibandingkan? Sander Yeh Mendadak Bertanya, Bibi Pagoda Kecil Berujar, Kamu Punya Banyak Bibi, Kamu Akan Kenal Mereka Nanti Sander Yeh Hendak Berbicara, Tapi Seorang Pria Paruh Bayak Berbaju Putih Keluar Dari Lorong Ruang Waktu Aura Kuat Menyapu Tubuh Dia, Wilayah Bintang Pun Mendidih Kaisar Dewa Datang Satu Kaisar Dewa Lagi A Di Pihak Sander Yeh, Semua Orang Tegang Biarpun Jaraknya Puluhan Ribu Kaki Aura Begitu Kuat Hingga Membuat Orang Tercekik Dunia Nyata Sungguh Gila Demi Membunuh Sander Yeh Hari Ini, Begitu Banyak Kaisar Dewa Yang Dikirim Gak Jauh Dari Sander Yeh, Tetua Wu Sangat Muram Kali Inia Yang Paling Rendah Adalah Paviliun Sian Bao Awalnya Dia Datang Untuk Melindungi, Tapi Sekarang Gak Bisa Membantu Benaran Gak Dibutuhkan Dia Gak Berdaya Karena Kartu Terus Telakin Ada Di Dunia Zou Dunia Zou Lah Kandang Paviliun Sian Bao Dia Gak Punya Hak Untuk Memobilisasi Beberapa Senjata Rahasia Tetua Wu Mendekati Sander Yeh, Lalu Berujar Majikan Muda, Kalau Punya Kesempatan, Kamu Harus Pergi Ke Dunia Zou Ada Banyak Benda Di Sana Yang Menunggumu Untuk Mewarisinya Sander Yeh, Sander Yeh Melirik Tetua Wu Yang Berujar Selama Kamu Tiba Di Dunia Zou, Gak Ada Yang Bisa Menyakitimu Sander Yeh Menatap Pangeranan, Pangeranan Gak Mau Dia Pergi Ke Dunia Zou Sesudah Kaisar Dewa Berbaju Putih Keluar Dia Melirik Tezaan, Lalu Menatap Pangeranan Dan Membungku Memberi Hormat Menyaksikan Adegan Itu, Sander Yeh Memicinkan Mata Dari Mana Asal Pangeranan? Semua Kaisar Dewa Mematuhi Perintah Dia Pangeranan Berujar, Hanya Kamu Haha, Di Lorong Ruang Waktu, Ledakan Tawa Terdengar, Seorang Pria Paruh Baya Kekar Keluar Pria Paruh Baya Itu Jangkung Dan Bertato Rune Misterius Kuno Di Dada Telanjangnya, Otot Dan Pembuluh Darah Timbul Ini Kaisar Dewa Lagi Ekspresi Sander Yeh Muram Apa Kaisar Dewa Di Dunia Nyata Gak Berharga? Atau Semua Dipanggil Pangeranan? Pria Paruh Baya Kekar Itu Menatap Pangeranan Dan Memberi Hormat Pangeranan Dia Gak Boleh Menyinggung Wanita Ini, Wanita Ini Sangat Jahat Pangeranan Menganggu, Dimana Kaisar Dewa Yang Lain Belum Datang, Gak Memberiku Muka Pria Kekar Itu Segera Berujar, Mereka Mungkin Lebih Lambat Pangeranan Diam Pria Kekar Itu Gak Berani Bicara Dia Melirik Tezaan Sembari Tertawa Dan Berujar, Aku Coba Orang Ini Dulu Dia Maju Selangkah, Lalu Meninju Galaksi Meledak Kayak Air Mendidih Hancurkan Galaksi Wajah Tezaan Tanpa Ekspresi, Dia Maju Selangkah Dan Menusuk Dengan Tombak Bang! Pria Kekar Itu Terpental Puluhan Ribu Kaki, Tangan Kanannya Robek Dan Darah Berceceran Pria Kekar Itu Bingung, Sekuat Ini Tapi Tezaan Gak Memanfaatkan Kemenangan, Dia Tetap Di Sisi Sander Ye Karena Tuan Pagoda Gak Bisa Diandalkan, Dia Harus Lindungi Sendiri Dia Sangat Mempercayai Tuan Pagoda Sehingga Terjadi Masalah Di Kejauhan, Pangeranan Menatap Tezaan Dengan Tegang Kekuatan Wanita Ini Melampaui Kaisar Dewa Jangankan Sepuluh Kaisar Dewa, Bahkan Dua Puluh Kaisar Dewa Pun Belum Tentu Bisa Mengalahkan Dia Karena Dia Tahu Dewa Budho Ini Belum Menggunakan Kekuatan Penuh Memikirkan Ini, Pangeranan Jadi Semakin Tegang Pria Kekar Itu Masih Mau Beraksi, Tapi Pangeranan Berujar Gak Perlu Beraksi Pria Kekar Itu Menatap Pangeranan Yang Berujar Tanpa Ekspresi, Dia Adalah Dewa Budho, Kamu Bukan Tandingan Dia Dewa Budho Pria Kekar Itu Berujar, Aku Membunuh Banyak Dewa Budho Di Alam Semesta Lain Pangeranan Menatap Pria Kekar Itu Dan Berujar, Kalau Begitu Lanjutkan Pria Kekar Itu Merasa Agak Malu, Kenapa Kamu Enggak Memberiku Jalan Mundur Di Pertarungan Sebelumnya, Dia Tahu Dia Enggak Bisa Mengalahkan Wanita Itu Dia Juga Terperanjat Karena Dewa Budho Dari Alam Semesta Bawah Ini Begitu Jago Bertarung Pangeranan Berujar, Tunggu Sebentar, Lalu Keroyok Kalau Enggak Bisa Mengalahkan Dengan Duel, Maka Keroyok Saja Sander Yeh Berujar, Senior, Kaisar Dewa Mungkin Akan Datang Lagi Tezaan Mengangguk, Aku Tahu Sander Yeh Menatap Tezaan Yang Berujar, Orang-Orang Kita Akan Segera Tiba Sander Yeh Bertanya, Berapa? Tezaan Menggeleng, Gak Banyak Sander Yeh Gak Berbicara, Dia Agak Panik Tezaan Berujar Lagi, Tapi Dia Sangat Jago Bertarung Sander Yeh Bang, Si Tua Itu Yang Lain Muncul Di Lorong Ruang Waktu Lagi Dia Berjubah Hitam Longgar, Dengan Tangan Tersembunyi Di Lengan Baju, Matanya Dingin Dia Enggak Mengatakan Apapun Dan Berdiri Di Samping Pangeranan Pangeranan Melirik Si Tua, Dimana Istrimu Si Tua Berjubah Gelap Berujar, Segera Tiba Pangeranan Mengangguk, Lalu Menunjuk Sander Yeh, Nanti Bunuh Yang Ini Dulu, Yang Lebih Tampan Itu, Kalian Ingat, Aku Akan Mencari Cara Untuk Menahan Dewa Bodo Kalian Harus Bunuh Dia Segera, Kita Hanya Punya Satu Kesempatan Untuk Beraksi, Jadi Kalian Kerahkan Seluruh Kekuatan, Tahu Sesudah Mendengarnya, Kaisar Dewa Menatap Sander Yeh, Dan Mengangguk Menyaksikan Adegan Itu, Wajah Sander Yeh Muram Alamak, Wanita Ini Keterlaluan Apa Aku Membunuh Ayahmu, Kenapa Kamu Mengincarku Begini Tezaan Melirik Pangeranan Pangeranan Mau Membunuh Sander Yeh, Dia Juga Mau Membunuh Sang Gadis Yang Identitasnya Enggak Sederhana Bang Aura Kuat Menyapu Lorong Ruang Waktu Lagi Ketika Aura Kuat Ini Muncul, Seorang Wanita Tua Keluar Wanita Tua Itu Juga Berjubah Hitam, Dia Melirik Sander Yeh Beserta Yang Lain Dengan Dingin, Lalu Berjalan Ke Sisi Pangeranan 6. Kaisar Dewa Melihat Formasi Ini, Pihak Sander Yeh Semakin Tegang Dunia Nyata Ini Gila Sander Yeh Juga Terlihat Tegang Sejauh Ini Dunia Nyata Sudah Mengirim Hampir Sepuluh Kaisar Dewa Yang Terpenting Gaya Dunia Nyata Adalah Pertarungan Tiga Kelompok Satu Kelompok Di Akademi Guan Suan Satu Kelompok Di Sini Kelompok Lain Pasti Lagi Menahan Kaisar Pedang Natali Yeh Beserta Yang Lain Di Medan Perang Maya Nyata Biarpun Begitu, Dunia Nyata Ini Masih Bisa Memanggil Begitu Banyak Master, Dunia Nyata Jauh Lebih Kuat Dari Alam Semesta Guan Suan Sander Yeh Mengembus Napas Awalnya Dia Mengira Begitu Debut, Dia Mencapai Puncak, Kayaknya Dia Belum Mencapai Puncak, Tapi Sudah Pernah Gila Sungguh, Dia Jadi Gila Ketika Melihat Wanita Ini Terus Menerus Memanggil Balaban Tuan Bahkan Master Teratas Sander Yeh Teringat Sesuatu Jadi Segera Bertanya Tuan Pagoda, Di Mana Tas Ibuku Untukku? Pagoda Kecil Berujar, Ku Berikan Tas Kain Putih Kecil Muncul Di Depan Sander Yeh Sander Yeh Mengambil Tas Kain Kecil Di Depannya Dan Hendak Membukanya Ternyata Dia Nggak Bisa Buka Sander Yeh Terperanjat Pagoda Kecil Berujar, Untuk Sementara Kamu Nggak Bisa Membukanya Sander Yeh Bingung, Kenapa? Pagoda Kecil Berujar, Karena Beberapa Benda Di Dalamnya Sangat Berbahaya Ibumu Takut Kamu Nggak Tahu Cara Bermain Dan Akan Bunuh Diri Sander Yeh Mengernyit Dengan Bingung, Apa Yang Berbahaya Pagoda Kecil Berujar, Semacam Bom Sander Yeh Berujar, Situasinya Sangat Nggak Menguntungkan Sekarang Ada Benda Ajaib Begitu, Kenapa Nggak Digunakan? Tuan Pagoda, Bantu Aku Buka Dia Nggak Akan Bertele-tele Gunakan Harta Apapun Yang Dimiliki Pagoda Kecil Berujar, Benda Itu Benaran Nggak Bisa Digunakan, Sungguh Sander Yeh Bingung, Nggak Bisa Kita Gunakan Untuk Menghadapi Makhluk Dewa Pagoda Kecil Segera Berujar, Nggak, Daya Rusak Benda-Benda Itu Nggak Peduli Musuh Dan Orang Kita Sekali Digunakan, Semua Akan Tamat Sander Yeh Berujar, Tuan Pagoda, Apa Kamu Membodohiku? Lagi Pagoda Kecil Berujar Dengan Getir, Leluhur Kecil, Barang Peninggalan Ibumu, Apalagi Kamu, Ayahmu Juga Nggak Akan Berani Meremehkannya Kalau Salah, Semua Orang Akan Mati Dia Masih Ingat Bom Itu, Buset, Sungguh Keterlaluan Kalau Jatuh Ketangan Sander Yeh, Sedangkan Sander Yeh Nggak Mengerti Siapa Yang Bisa Menahannya Sesudah Mendengar Ucapan Tuan Pagoda, Sander Yeh Melihat Tas Kecil Dengan Bingung Benda Apa Yang Nggak Membedakan Kawan Dan Lawan Tetuamu Mengangguk, Jangan Sembarangan Digunakan Tunggu Sampai Kamu Terbiasa Dia Bertanggung Jawab Atas Pavilion Budo Yang Berspesialisasi Dalam Teknik Budo Teknologi Berada Di Bawah Kendali Siara Tapi, Dia Tahu Ciptaan Ketua Pavilion Kin Dan Siara Sangat Keterlaluan Itu Nggak Bisa Dikendalikan Sander Yeh Sekarang Mendengar Ucapan Tetuahu, Sander Yeh Mengurungkan Niatnya Untuk Membuka Tas Kain Kecil Dia Kian Penasaran Dengan Isi Tas Kain Kecil Itu Di Lorong Ruang Waktu, Aura Kuat Meletus, Lalu Gadis Berbaju Biru Keluar Ramut Merahnya Diikat Santai, Tiada Emosi Di Matanya Sesudah Gadis Berbaju Biru Keluar, Dia Melirik Tezaan Lalu Gemetar Dan Muncul Di Hadapan Pangeranan Tujuh Kaisar Dewa Suasana Hening Sekarang, Pangeranan Dikelilingi Oleh Tujuh Kaisar Dewa Tapi, Begitu Kaisar Dewa Muncul, Terdengar Getaran Hebat Di Lorong Ruang Waktu Sekelompok Master Berarmor Hitam Keluar Dari Lorong Ruang Waktu Ada Ribuan Orang Ribuan Orang Ini Berarmor Dan Berhelem Hitam, Memegang Tomba Ketika Mereka Keluar, Aura Kuat Menyapu Lapangan, Lalu Bergerak Menuju Akademi Guan Suan Di Kejauhan Tezaan Maju Selangkah Dan Melambaikan Lengan Baju Bang Dalam Sekejap, Aura Kuat Dihancurkan Oleh Tezaan Melihat Kedatangan Pengawal Pribadinya, Pangeran Ana Membuka Telapak Tangan Segel Lemas Terbang Dan Membengkak, Ukurannya Jadi Sepuluh Ribu Kaki Lalu, Terjadi Gelombang Teror Tekanan Langsung Menyelimuti Tezaan Pangeran Ana Menatap Tezaan, Aku Akan Tahan Dia Sebentar, Kalian Pergi Bunuh Sander Ye Jangan Menahan Diri Gunakan Jurus Besar Pukul Mati Dia Sesudah Mendengar Ucapan Pangeran Ana, Sekelompok Kaisar Dewa Menuju Sander Ye Tanpa Ragu-Ragu Tezaan Tampak Tenang Di Atas Sander Ye, Ruang Dan Waktu Terbelah Bang Aura Yang Kuat Menyapu Tiba Kalian Punya Orang, Kami Juga Punya Orang Perbandingkan Jumlah Orang Siapa Yang Lebih Banyak Bersambung Bab 208 Kultifator Pedang Yang Tiada Taraf Semua Orang Melirik Di Atas Sander Ye Ada Gadis Kecil Bertanduk Dua Berbaju Putih Lengan Pendek Bercelana Biru Yang Berlubang-Lubang Dia Tampak Lusuh Sepatu Putihnya Bergambar Binatang Lucu Gadis Itu Memegang Manisan Hau Sembari Menjilatnya Di Bahunya Ada Binatang Berbulu Putih Dia Menatap Manisan Hau Sembari Menjilati Bibir Dengan Resah Di Samping Gadis Itu Ada Gadis Bergaun Putih Berambut Panjang Dan Berwajah Cantik Dia Memegang Tombak Tiga Bilah Dua Orang Sander Ye Bingung Dia Melirik Binatang Putih Di Bahu Gadis Kecil Itu Kalau Itu Dihitung Ada Dua Setengah Orang Dua Setengah Kurang Tezaan Menunjuk Sander Ye Putih Lindungi Dia Area Wera Ayo Bertarung Dia Bergegas Menyerbu Mendengar Ucapan Tezaan Gadis Bergaun Putih Langsung Maju Area Menyerahkan Manisan Hau Pada Bocah Kecil Saat Dia Bergegas Maju Seluruh Galaksi Runtuh Semua Orang Terperanjat Sander Ye Juga Membelalak Gadis Galak Bocah Putih Itu Menjilat Manisan Hau Terakhir Suara Tezaan Terdengar Putih Lindungi Dia Baik-Baik Lindungi Sesudah Mendengarnya Putih Berkedip Dia Bingung Dan Melihat Sekeliling Siapa Yang Harus Dia Lindungi Sander Ye Berujar Aku Putih Menatap Sander Ye Sander Ye Menunjuk Dirinya Dia Memintamu Melindungiku Putih Menatap Sander Ye Matanya Berkedip Dia Terbang Ke Bahu Sander Ye Lalu Mengusap Kepala Sander Ye Dengan Lembut Sander Ye Diam Apa Kamu Mengira Aku Kucing Sander Ye Melihat Ada Tombak Menembus Alis Kaisara Dewa Kekuatan Langsung Menyeret Kaisar Dewa Mundura Puluhan Ribu Kaki Area Di Sebelah Tezaan Juga Melompat Dan Menghancurkan Langit Berbintang Dengan Satu Pukulan Dua Kaisar Dewa Di Langit Berbintang Langsung Mundur Ratusan Ribu Kaki Selain Itu Begitu Mereka Berhenti Tubuh Kedua Kaisar Dewa Langsung Dimusnahkan Jiwa Mereka Berubah Jadi Bubuk Melihat Adegan Ini Sander Ye Sok Area Mengerikan Di Sisi Lain Sang Gadis Bergaun Putih Memegang Tombak Tiga Bilah Dan Bertarung Melawan Tiga Kaisar Dewa Sendirian Dia Enggak Kalah Dia Langsung Menekan Mereka Perkasa Menyaksikan Adegan Itu Semua Gadis Di Akademi Guan Suan Terperanjat Biarpun Jumlah Orangnya Sedikit Mereka Sangat Jago Bertarung Sander Ye Melihat Si Putih Di Bahunya Dan Bertanya Apa Kamu Juga Jago Bertarung Putih Berkedip Lalu Melambaikan Cakar Dia Mengeluarkan Dua Benda Mirip Telur Dengan Sebuah Tombol Di Atasnya Buset Pagoda Kecil Berujar Dengan Neri Bomb Sander Ye Tampak Bingung Apa Ini Putih Menyeringai Lalu Menyerahkan Dua Benda Mirip Telur Itu Pada Sander Ye Sander Ye Mengambil Alih Pagoda Kecil Berujar Dengan Neri Jangan Main-Main Dengan Benda Ini Itu Akan Sander Ye Sudah Menekan Tombol Pagoda Kecil Melihat Sander Ye Menekan Tombol Putih Berkedip Lalu Segera Melambaikan Cakar Ke Samping Sander Ye Bingung Apa Maksudmu Pagoda Kecil Bergetar Sialan Cepat Lempar Sander Ye Terperanjat Putih Menutup Mata Dengan Cakarnya Bang Dalam Sekejap Kekuatan Dahsyat Meletus Dari Telapak Tangan Sander Ye Dan Langsung Melemparkan Sander Ye Ribuan Kaki Semua Orang Bingung Sesudah Sander Ye Berhenti Jiwanya Jadi Ilusi Dan Transparan Tanpa Bantuan Bos Misterius Di Pagoda Kecil Jiwanya Akan Hilang Semua Orang Menatap Putih Dengan Waspada Ini Nggak Dikirim Musuhkan Sander Ye Bingung Dia Merasa Kepalanya Berdengung Apa-Apaan Dia Hampir Meledakkan Dirinya Untuk Pertama Kalinya Dia Merasa Kematian Begitu Dekat Ketua Mu Muncul Di Depan Sander Ye Dia Membuka Telapak Tangan Dan Sebuah Kotak Hitam Terbang Ke Atas Kepalak Sander Ye Detik Berikutnya Aura Jiwa Murni Mengalir Ke Jiwak Sander Ye Segera Jiwa Sander Ye Jadi Normal Menyaksikan Adegan Itu Semua Orang Mengembus Napas Lega Sander Ye Menatap Putih Putih Merasa Nggak Bersalah Dia Melambaikan Cakarnya Seolah Mau Mengungkapkan Sesuatu Sander Ye Bertanya Dalam Hati Tuan Pagoda Apa Yang Dia Bilang Pagoda Kecil Berujar Dia Bilang Kenapa Kamu Nggak Buang Sander Ye Diam Bagaimana Aku Tahu Kamu Memberiku Benda Yang Bisa Meleda Ledakan Itu Hampir Menghancurkan Jiwa Dia Kulit Kepala Dia Mati Rasa Putih Melambaikan Cakar Dan Sebutir Telur Sebesar Semangka Muncul Sander Ye Tertegun Orang-orang Juga Waspada Dan Mundur Putih Mengarahkan Cakarnya Ke Telur Besar Itu Dan Menyeringai Sander Ye Menatap Putih Dengan Kewaspadaan Dan Bertanya Dalam Hati Tuan Pagoda Apa Yang Dia Katakan Pagoda Kecil Berujar Dia Bilang Yang Ini Lebih Kuat Dan Bisa Meledakan Seluruh Alam Semesta Dia Tanya Apa Kamu Mau Bermain Sander Ye Tertegun Apa Dia Serius Pagoda Kecil Berujar Dia Mungkin Nggak Tahu Kamu Lemah Sander Ye Bang Ruang Dan Waktu Retak Di Kejauhan Aura Kuat Meledak Ke Arah Sander Ye A Orang Yang Beraksi Adalah Pangeran An Pangeran An Menatap Sander Ye Ketika Dia Melihat Kekuatan Tezaan Beserta Yang Lain Dia Tahu Kaisar Dewa Nggak Bisa Menghentikan Ketiganya Sangat Jago Jadi Kalau Mau Membunuh Sander Ye Dia Harusah Memanfaatkan Kesempatan Melihat Pangeran An Ke Arahnya Ekspresi Sander Ye Berubah Pangeran An Lebih Kuat Dari Kaisar Dewa Di Pihak Dia Sander Ye Melirik Putih Ketika Putih Melihat Pangeran An Bergegas Ke Arahnya Dia Tertegun Lalu Bersembunyi Di Belakang Sander Ye Dan Menutup Mata Sander Ye Hampir Pingsan Apa Si Kecil Benaran Bisa Melindunginya Siapa Yang Melindungi Siapa Pagoda Kecil Hampir Roboh Putih Pukul Dia Kamu Bisa Mengalahkan Dia Mendengar Ucapan Pagoda Kecil Putih Tertegun Lalu Langsung Mendekan Tombol Pada Telur Besar Di Depannya Dan Menutup Mata Buset Menyaksikan Adegan Itu Ekspresi Semua Orang Berubah Total Mereka Semua Mundur Dengan Kasar Ekspresi Sander Ye Pun Berubah Total Buset Apa Si Kecil Ini Benaran Dikirim Lawan Pagoda Kecil Berubah Jadi Sinar Kemasan Dan Muncul Di Depan Sander Ye Dia Berujar Dengan Marah Semuanya Cepat Mundur Dia Membawa Sander Ye Dan Putih Mundur Ketika Orang-Orang Di Sekeliling Melihat Putih Menyalakan Telur Besar Itu Mereka Segera Mundur Biarpun Mereka Enggak Tahu Apa Itu Mereka Tahu Itu Berbahaya Pangeran An Baru Saja Mendekat Melihat Telur Besar Yang Bergetar Kencang Pangeran An Mengernyit Lalu Mengangkat Tangan Dan Meninju Bang Ledakan Bergema Di Alam Semesta Awan Dalam Radius 100.000 Kaki Beterbangan Kekuatan Dahsyat Itu Langsung Menghancurkan Ruang Dan Waktu Dalam Radius Hampir 1 Juta Kaki Kecuali Awan Jamur Itu Yang Menuju Ke Kedalaman Langita Berbintang Seluruh Langit Berbintang Mendidih Pangeran An Terlempar Ratusan Ribu Kaki Ketika Berhenti Ketika Berhenti Dia Bingung Terlihat Bersemangat Sandar Ye Bingung Tapi Putih Membalik Kedua Cakarnya Dua Telur Kayak Semangka Keluar Menyaksikan Adegan Menyaksikan Adegan Itu Semua Orang Segera Mundur Sandar Ye Juga Mundur Terus Menerus Menjauh Dari Putih Alamak Dia Akan Dipermainkan Sampai Mati Melihat Semua Orang Segera Melihat Semua Orang Mundur Wajah Putih Jadi Bingung Akhirnya Dia Menatap Sandar Ye Lalu Menyeringai Polos Dan Manis Sandar Ye Diam Bocah Ini Keterlaluan Suara Keras Datang Dari Kejauhan Lalu Ruang Dan Waktu Menghilang Semua Orang Melihat Area Menghancurkan Kaisar Dewa Dengan Satu Pukulan Dalam Waktu Kurang Dari Sepuluh Menit Beberapa Kaisar Dewa Sudah Mati A Benaran Mati Bukan Hanya Jiwa Terpis Dari Raka Kalau Beberapa Kaisar Dewa Di Belakang Pintar Dan Nggak Menangkis Tapi Terus Menghindari Semua Kaisar Dewa Sudah Mati Di Hadapan Ketiga Orang Itu Kaisar Dewa Bagaikan Ayam Dan Anjing Pangeran An Yang Hendak Beraksi Mengeringit Ketika Menyaksikan Adegan Itu Dia Nggak Menduga Kaisar Dewa Akan Begitu Rentan Di Depan Ketiga Orang Ini Kalau Dilanjutkan Semua Kaisar Dewa Akan Terbunuh Tapi Dia Nggak Mau Menyerah Karena Intuisinya Mengatakan Kalau Dia Nggak Bisa Membunuh Sandar Ye Hari Ini Pasti Akan Jadi Masalah Besar Untuk Dunia Nyata Sesudah Memikirkan Ini Pangeran An Melirik Sandar Ye Lagi Dengan Niat Membunuh Kenapa Senja Dewa Belum Datang Hanya Pasukan Itu Yang Mampu Bersaing Dengan Dewa Bodo Bertiga Mendadak Muncul Orang Tua Berjubah Hitam Din Sampingnya Si Tua Berjubah Hitam Berujar Pangeran An Kita Harus Mundur Sesudah Mendengarnya Pangeran An Murka Apa Maksudmu Si Tua Berjubah Hitam Berujar Sudah Terlalu Lama Tertunda Orang Kita Di Dunia Maya Nggak Bisa Tahan Lagi Kalau Kita Nggak Pergi Kaisar Pedang Agung Di Dunia Maya Itu Akan Kembali Nantinya Semua Makhluk Dewa Di Alam Semesta Ini Akan Mati Pangeran An Mengepalkan Tangan Dengan Diam Si Tua Berjubah Hitam Berujar Lagi Kami Gagal Dalam Operasi Pembunuhan Kali Ini Pangeran An Masih Nggak Berbicara Dia Menatap Sanderie Apa Atasan Sudah Tahu Siapa Orang Ini Si Tua Berjubah Hitam Mengangguk Tahu Pangeran An Memicinkan Mata Kalau Begitu Mereka Nggak Mau Mengerahkan Semua Upaya Untuk Membunuhnya Si Tua Berjubah Hitam Ragu Untuk Berbicara Pangeran An Tanpa Ekspresi Katakan Si Tua Berjubah Hitam Berujar Pangeran An Mereka Masih Punya Orang Pangeran An Menatap Si Tua Berjubah Hitam Masih Ada Orang Si Tua Berjubah Hitam Mengangguk Wajahnya Sangat Buram Kultifator Pedang Yang Tak Tertandingi Dia Seorang Diria Menghentikan 36 Pengawal Senja Dewa Dan Membunuh Beberapa Orang Sesudah Mendengarnya Mata Pangeran An Menyusut Apa Senja Dewa Bisa Dibunuh? Bahkan Satu Lawan Lusinan Tampaknya Teringat Sesuatu Pangeran An Jadi Marah Dia Menatap Sanderie Berapa Banyak Pendukung Yang Masih Kamu Miliki Apa Kamu Raja Pendukung? Sanderie Berpikir Lalu Berujar Aku Juga Kaget Karena Aku Punya Banyak Kerabat Yang Jago Bertarung Dada Pangeran An Sesak Hingga Hampir Muntah Darah Bersambung Terima PartneratLorz